Intro Semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inusia Power Weekly News hadir kembali dengan beberapa berita pilihan Bersama saya Badrus Saya Abidin Inilah berita selengkapnya Menyambut Hari Anak Nasional PLTU Lontar mempersembahkan workshop Membatik untuk siswa difabel di Kabupaten Tangerang Unit Bisnis Membangkit Banten 3 Lontar Meresmikan workshop membatik untuk siswa-siswi difabel Di Sekolah Khusus Negeri 01 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Pembangunan workshop membatik Dilatar belakangi oleh kondisi ruangan membatik sebelumnya Yang dinilai sudah tidak kondusif Serta membatasi pergerakan siswa-siswi difabel dalam berkarya Gedung workshop juga dilengkapi dengan peralatan penunjang kegiatan membatik Seperti kain, canting, malam, wajan, kompor, gawangan Hingga tempat display kain batik Kegiatan peresmian turut dihadiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Kelompok batik Kembang Mayang yang merupakan mentor kelompok nosata Sebutan untuk kelompok membatik yang ada di sekolah Serta Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati UBP Banten Tiga Lontar Workshop ini merupakan bagian dari program CSR PT PLN Indonesia Power UBP Banten Tiga Lontar Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak Indonesia Dan juga dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional Yang menjadi nilai plus dalam pembangunan workshop ini adalah Komposisi stabilisasi lahan dan bahan material bangunan Berasal dari pemanfaatan limbah non-B3 perusahaan Yaitu Fly Ash, Bottom Ash atau FABAT Sinergi dengan dunia pendidikan UBP Barito terima kunjungan industri Dari mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin Dan Universitas Islam Kalimantan Sebanyak 69 mahasiswa jurusan teknik elektro-politeknik Negeri Banjarmasin Didampingi oleh 18 dosen dan 4 pranata laboratorium pendidikan Melakukan kunjungan ke unit pembangkitan PLTAD Gunung Bamega Di PLTA Insinyur PM Nur Selama kunjungan ini, para peserta diberikan penjelasan rinci Mengenai operasional dan teknologi yang digunakan dalam pembangkitan listrik Serta melihat langsung berbagai fasilitas yang ada Kegiatan ini merupakan kesempatan berharga bagi mahasiswa Untuk memahami lebih dalam mengenai teknologi pembangkitan listrik Dan inovasi yang ada di PLN Indonesia Power Para mahasiswa mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai sistem pembangkitan listrik Dan upaya-upaya yang dilakukan PLN Indonesia Power Dalam mendukung energi baru terbarukan Selanjutnya, di hari yang berbeda UBP Barito juga menerima kunjungan dari Fakultas Teknik Uniskam Muhammad Arsyad Al-Banjari di Bajarmasyid Sebanyak 48 mahasiswa dan 2 dosen pendamping turut serta dalam kunjungan ini Para mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar langsung dari para ahli Mengenai berbagai aspek teknis dan lingkungan dalam pembangkitan energi PLN Indonesia Power UBP Barito terus ber-covidment untuk mendukung pengembangan pendidikan Dan pengetahuan di bidang energi Serta membuka peluang bagi mahasiswa untuk belajar dan berinteraksi langsung dengan dunia industri Melalui kunjungan industri ini, PLN Indonesia Power berharap dapat memberikan kontribusi positif Dalam membentuk generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan di bidang energi dan lingkungan hidup Masih dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional UBP Kepri gelar turnamen sepak bola kelompok usia 12 tahun UBP Provinsi Kepulauan, Riau mengadakan kegiatan kompetisi sepak bola anak usia dini atau U12 Dengan mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju dengan Sepak Bola Mari kita kembangkan potensi anak-anak usia dini Kompetisi sepak bola anak usia dini U12 yang berlangsung di Stadion Santiago Berbayu, PLTDR AR Resmi dibuka dengan ditandai tendangan bola pertama kegawang oleh manajer PT PLN Indonesia Power UBP Kepri, Andi Taufik Saputra Bersama Ketua Askot Tanjung Pinang yang diwakili oleh Agus Subagio Melalui turnamen ini, anak-anak bisa melatih sportifitas, melatih kerjasama Dan yang terpenting adalah memperkuat tali persahabatan antar SSB, sekolah sepak bola UBP Kepri menyediakan hadiah yang telah disediakan berupa uang tunai dan tropi Serta pencetak gol terbanyak hingga pemain terbaik Dengan adanya program ini, PLN Indonesia Power berkomitmen mencetekan kehidupan bangsa Dan memperkuat karakter dimulai sejak usia dini Sesuai dengan prinsip SDGs, pendidikan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan Wah, keren banget nih, usia 12 tahun udah ikut kompetisi Kalau kamu gimana tim dulu ini? Umur 12 tahun mah, saya cuma nonton bola di stadion Jangan dibandingin sama Torik 2 bulan 2 haji dia Beda dong, sekarang kan jamannya udah maju dan fasilitas udah lengkap Nah, selanjutnya berita terakhir sebagai penutup PLN Indonesia Power ramaikan festival Zero Waste Zero Emission 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tampil dalam hud bersama PLN Group PLN Indonesia Power hadir dalam pemanfaatan Flying Ash, Bottom Ash atau Faba PLN Indonesia Power telah mengembangkan Faba to the next level Menjadi pembenah tanah atau pupuk pada tanaman jagung, padi, dan bawang di PLTU Ombilit Selain dimanfaatkan sebagai pelapisan jalan, beton, serta substitusi bahan baku semen industri PLN Indonesia Power juga mengembangkan Loster, Batako, dan Puffing Block berpori anti banjir yang telah dimanfaatkan baik untuk kebutuhan sendiri dan masyarakat umum Ini merupakan bukti nyata komitmen PLN Indonesia Power dalam menjaga lingkungan Acara yang diikuti oleh sejumlah perusahaan BUMN serta beberapa perusahaan swasta nasional berlangsung 3 hari Tujuan dari kegiatan ini adalah upaya kita bersama dalam pemulihan lingkungan hidup yang baik dan sehat Dan harus diselenggarakan melalui komitmen bersama dan pencapaiannya digerakkan oleh seluruh pihak guna mewujudkan target Zero Waste Zero Emission di tahun 2050 Jalan-jalan ke kota kudus, ke kota kudus naik kereta api Saya Abidin, saya Badrus, kami berdua pamit undur diri Salam Energy of Things Terima kasih